Nah mau saya di sini, bayangkan itu anak-anak kita, kenangannya dengan kita, dengan bapaknya, dengan ibunya ini kurang baik. Kenangannya di luar, baik. Sehingga anak kita cenderung tidak mengidolakan kita, meninggalkan kita. Saya bukan niat sombong ya, saya itu Alhamdulillah sampai sekarang masih sering mandikan anak saya, jalan-jalan sama anak saya. Hak-haknya, bahkan saya ini punya ajaran yang agak unik. Tapi istri saya sudah menerima dulu ya, sempat janggal-janggal itu iskali, sekarang sudah menerima. Nah karena kenangannya baik, ya idolanya orang tuanya. Ketika idolanya orang tuanya dan kita orang baik, mau ngajak sholat ya gampang, mau ngajak ngaji ya. Nah nanti di akhirat juga Allah pakai hukum, kalau ada anak tidak sholat. Yang pertama disalahkan orang tuanya, kenapa ini tidak sholat? Semua kesalahan anak-anak kita, telah dibebankan ke kita. Jadi cerita yang ringan-ringan di sekeliling kita juga seperti itu. Bapak-bapak itu ngopi di rumah itu ya rasanya kopi sama. Itu karena-kara tidak nyaman ya cara bujuin es marah kan gitu, cara nyuguhi. Di warung senyum. Sudah akhirnya pilih di warung. Seingat-singat suatu saat Nabi Ibrahim itu punya tamu. Orangnya majusi, majusi itu tidak mu'min. Majusi itu lebih buruk ketimbang Yahudi, lebih buruk ketimbang Nasroni. Karena ada ahli kitab sama sekali kali. Nabi Ibrahim itu ketika orang itu kelaparan Ya Ibrahim karena dia tidak mu'min ya, manggilnya jangkar. Tolong hari ini saya kasih makan. Tidak, tidak. Hatta tu'mina, sehingga kamu iman. Seingat cerita orang ini frustasi karena ini tokoh ya. Nabi Ibrahim itu tokoh-tokoh besar muslim ya tentu. Apa yang terjadi? Saat itu juga Allah karena beliau Nabi bisa komunikasi dengan Allah dapat wahyu. Lihat orang itu umur berapa? 70 kira-kira kita atau 60. Kata Allah, orang itu baru ini loh kelaparan katanya. Dan baru ini juga minta kamu kan? Iya. Dan kemarin-kemarin tidak pernah kelaparannya baru ini ya. Kata Allah, saya yang Tuhan saja ngasih makan dia padahal tidak iman sama saya. 60 tahun. Kamu diminta untuk satu hari saja kok mensyaratkan apa? Iman. Islam itu agama yang hubungannya manusia itu dengan Allah. Bukan dengan sosial. Sehingga ketika baik sama tetangga pun itu karena perintah Allah. Sehingga kalau suatu saat kecewa, tendaga kita itu kurang ajar misalnya. Ya kita tetap nyaman saja karena kita baik itu atas perintah Allah. Makanya masyur di kalangan ahli hadis ada dawe nabi. La takunu imma'atan. Takuluna in ahsanan nas ahsanna. Wa in dhulamuna dhulamna. Kamu jangan jadi orang yang didikti sosial. Kalau orang baik, kamu baik. Kalau orang buruk, kamu ikut buruk. Kita namanya orang yang tidak punya prinsip. Makanya ada cerita di kitab risalah kusheriyah. Juga diulang lagi di ikhiyah. Ada orang majusi. Ya bayangkan dulu. Dulu itu kan padang pasir. Di jalan tidak ada air. Juga tidak ada warung. Mas Andri juga tidak ada ATM. Jadi bayangkan dulu. Jadi cerita ini harus dibayangkan dulu. Kalau sekarang kan tidak terbayang. Ada orang kelaparan di perjalanan. Makanya dulu itu hukumnya ekstrim. Siapa yang iman billah wal yamil akhir memuliakan tamunya. Dulu itu ukuran memuliakan tamu itu nomor satu ya dikasih makan. Sehingga kalau ada tamu dari jauh, Nabi itu kalau tidak bisa ngasih makan, dilelang. Siapa sahabatku yang bisa ngasih makan. Karena orang itu sekali mertamu ya memang kelaparan betul. Perjalanan dua hari, tidak ada warung, tidak ada ATM. Tidak bisa mampir ke kantor cabang. Minta pasir, itu kan tidak bisa. Kalau pejabat kan bisa. Dari Jakarta, mampir Semarang. Semarang, mampir Kragan. Sehingga cerita, dilelang sama Andri. Siapa yang bisa? Masjur kan cerita itu. Ada orang yang sebetulnya miskin. Saya ya Rasulullah, ternyata yang dikasihkan itu makanan jatuh apa? Anaknya. Kan masjur ceritanya. Terus kata dia pulang. Terus lampunya pura-pura dimatikan. Terus anaknya disuruh menidurkan. Terus dia pura-pura nemani makan. Padahal hakikannya yang makan itu hanya tamunya. Saat itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Allah memuji perilaku sahabat ini. Karena bisa ngasih makan tamu. Jadi dulu itu yang namanya tamu itu kalau gak dihormati taruhannya gak iman. Karena nasibnya sampai seperti ini. Karena dulu seperti itu. Nah kembali lagi ke cerita tadi. Tamu, makanan atau tamu atau apa saja lah. Itu servis sosial ini nomor satu. Kalau enggak. Seorang lagi ya. Kalau enggak. Itu ya orang terus gak simpati. Sehingga karena taruhannya seperti itu. Sampai Allah lewat binaan kekasihnya. Sehingga setelah suatu saat Nabi Ibrahim itu punya tamu. Orangnya majusi. Majusi itu gak mu'min. Majusi itu lebih buruk ketimbang Yahudi. Lebih buruk ketimbang Nasroni. Karena ada ahli kitab sama sekali. Kalau di Quran kan dibedakan. Ada kafir ahli kitab yang harusnya percaya Tuhan. Yaitu Yahudi Nasroni. Ada yang sama sekali sudah gak percaya Tuhan. Itu majusi. Gak punya kitab. Orang majusi datang ke Nabi Ibrahim. Karena beliau terkenal Abu Duyuf. Bapak dari segala tamu. Beliau itu gak mau makan kecuali bareng tamu. Bareng anak yatim. Sangking solehnya Nabi Ibrahim. Seorang lagi. Bayangkan dulu. Memang makan itu luar biasa. Sekarang kan biasa. Karena tamu sudah makan dulu di warung. Nginepnya di hotel. Malah kadang disuguhi udah mati makan. Karena gak selera. Ripet malah tamu sekarang. Malah komplain bila perusahaan itu. Ripet. Nabi Ibrahim itu ketika orang itu kelaparan. Ya Ibrahim karena dia gak mu'min ya. Manggilnya jangkar. Tolong hari ini saya kasih makan. Enggak-enggak. Hatta tukmina. Sehingga kamu iman. Sehingga cerita orang ini frustasi. Karena ini tokoh. Nabi Ibrahim itu tokoh-tokoh besar muslim ya tentu. Akhirnya dia putus asa. Putus asa terus. Sudah wala-wala itu sudah balik kanan. Sudah ngelunyur saja ninggalkan Ibrahim. Karena sudah putus asa lah. Saya majusi dia nabi. Dia tokoh islam. Pasti gak ngasih makan. Apa yang terjadi? Saat itu juga Allah. Karena beliau nabi. Bisa komunikasi dengan Allah. Dapat wahyu. Lihat orang itu umur berapa. 70. Kira-kira gitu. Atau 60. Kata Allah. Orang itu baru ini loh kelaparan katanya. Dan baru ini juga minta kamu kan. Iya. Dan kemarin-kemarin gak pernah kelaparan ya baru ini ya. Kata Allah. Saya yang Tuhan saja. Ngasih makan dia. Padahal gak iman sama saya. 60 tahun. Kamu diminta untuk satu hari saja. Kok mensyaratkan apa? Iman. Sudah panggil saja. Supaya makan di kamu. Tidak masalah selesai. Dipanggil akhirnya sama Nabi Ibrahim dikejar. Sudah. Ayo makan ke saya. Gila gimana? Sudah. Sudah usah syarat iman. Pokoknya makan saja. Nasdaq dimakan sama Nabi Ibrahim di servis. Tanya orang itu. Kok kamu mendadak baik tadi sini situ? Itu eh. Ditegur Allah. Saya salah katanya. Loh. Allah yang Tuhan itu. Menurut kamu Tuhan itu. Betul negur kamu. Iya. Dia nangis-nangis-nangisnya. Ternyata Tuhanmu itu Tuhan. Betul ya. Saya maju sih saja diperhatikan. Bahkan menyalahkan kekasihnya kamu katanya. Sudah saya mau iman saja katanya. Itu ya. Barukannya servis tadi. Nah sekarang misalnya kita tarung di dunia yang bebas ini. Misalnya nyon sewo. Yang ngasih makan ini nyon sewo orang tidak baik. Yang orang baik tidak ngasih. Pasti utang jasanya orang ini. Yang tidak baik. Karena kenanya yang sama orang baik itu tidak baik. Nah ini yang dimaksud. Walau kun tafattun khali wal qalbi lan fattu min khali. Kalau orang mengelola Islam dengan cahaya yang kurang baik. Maka akan melahirkan orang lari. Karena tadi Al-Insan Abdul Es. Jadi cerita yang ringan-ringan di sekeliling kita juga seperti itu. Bapak-bapak itu ngopi di rumah itu ya rasanya kopi sama. Itu karena-kara tidak nyaman ya cara Bu Jonah Es marah kan gitu. Cara nyugoi. Di warung senyum. Ya sudah akhirnya pilih di warung. Karena di warung dapat senyum. Di rumah dapat. Ya sudah. Ya sudah. Semuanya semua proses sosial itu seperti itu. Nah mau saya disini. Bayangkan itu anak-anak kita. Kenangannya dengan kita. Dengan bapaknya. Dengan ibunya ini kurang baik. Kenangannya di luar. Baik. Sehingga anak kita cenderung tidak mengidolakan kita. Meninggalkan kita. Jadi menurut saya belajar akhlak paling pokok adalah kaitannya dengan kepentingan anak-anak kita. Saya bukan niat sombong ya. Saya itu Alhamdulillah sampai sekarang itu masih sering mandikan anak saya. Jalan-jalan sama anak saya. Hak-haknya. Bahkan saya ini punya ajaran yang agak unik. Tapi istri saya sudah menerima dulu ya. Sempat janggal-janggal itu istri saya sekarang sudah menerima. Saya punya anak yang biasa ikut adik saya di Buat itu masih kelas 2 SD. Mulai kelas 1 SD, mulai kelas 2 saya bilang. Kalau kamu ingin jajan, bapak pas tidur, bangunkan. Padahal anak saya itu, saya itu punya santri. Punya banyak yang bantu lah. Dulu istri saya protes. Itu kan melatih anak nggak sopan karena bangunkan orang tua. Nggak kata saya sopan itu nomor 2, nomor 1 itu hukum. Saya beri penjelasan. Yang paling berhak atau yang paling boleh di ngel-ngel no anak. Di ngel-ngel no anak itu ya diganggu anak. Itu ya orang tuanya. Masa anak mau jajan yang harus ribet pembantu. Mana anak mau jajan yang harus ribet orang. Yang paling boleh diganggu oleh anaknya ya orang tuanya. Itu hukum kata saya. Akhlak nomor 2. Sehingga barokannya hukum itu. Saya ulangi lagi. Barokannya hukum itu. Kalau anak ini terpaksa pembantu itu pas lalai. Kita nggak nyalahkan. Kan kewajibannya di kita. Akhirnya kita menjadi tahu. Barok istri menjadi tahu. Yang paling berhak diganggu anak ya orang tuanya. Itu hukum. Nah akhlak itu baru nomor 2. Nganggu itu ya dikira-kira lah pas bangun atau pas rilek. Tapi itu nomor 2 itu namanya moral. Moral itu sunat. Tapi kalau hukum itu nomor 1. Sehingga akhirnya orang tua, anak ini senang. Betapa baiknya orang tua kita. Pas tidur saja dibangunin mau. Demi kepentingan dia. Sehingga anak ini punya kenangan baik sama orang tuanya. Pas tidur saja bapak diajak mau. Apalagi pas happy. Nah karena kenangannya baik ya. Idolanya orang tuanya. Ketika idolanya orang tuanya. Dan kita orang baik. Mau ngajak sholat ya gampang. Mau ngajak ngaji ya. Bayangkan kalau kenangannya dia dimintai uang. Nggak boleh bentak. Salah jam kek. Atau salah jadwal atau apa. Salah momentum. Masa anak kecil diwalateh salah. Pakai momentum pakai apa ini. Nah ketika kita ngangkon belajar sudah susah. Karena kenangannya enggak baik. Jadi kunci-kunci daripada lainnya. Makanya saya bilang berkali-kali. Oke kita belajar akhlak. Belajar moral. Tapi nomor satu itu hukum. Saya ulang lagi hukum. Karena agama ini ciri khasnya itu hukum. Hukum itu ketentuan. Jadi aturan Islam itu detail. Misalnya. Saya belum haji. Ya sudah. Sebagian harta saya jatah untuk haji itu. Sudah enggak milik saya. Harus dianggap miliknya haji. Sehingga kalau saya meninggal setiap saat. Yang boleh diwaris oleh anak cucu saya. Hanya yang melebihi dari biaya nomor haji. Makanya di Indonesia disebut kaji amanat. Kaji amanat itu. Orang yang sebetulnya sudah mampu haji. Tapi enggak koper haji. Itu kalau sudah meninggal. Harus ada jatah haji. Yang dianggarkan untuk haji apa? Amanat. Baru sisanya boleh diwaris. Karena ini hukum. Nah nanti di akhirat juga Allah pakai hukum. Kalau ada anak enggak sholat. Yang pertama disalahkan orang tuanya. Kenapa ini enggak sholat? Semua kesalahan anak-anak kita. Dibebankan ke kita. Ya jadi saya mohon. Cerita-cerita akhlak ini. Jangan sampai hanya nyon sewu moral. Dengan arti kenyamanan sosial. Tapi kembalikan ke Allah dan Allah. Sehingga. Ini yang terakhir saya cerita. Hadis yang populer sekali. Ada tiga hadis yang populer. Dan ini. Sampaian semua pasti dihafal. Maka na yukminu billahi wal yomil akhir. Fal yukrim jarahu. Terus ada yang fal yukrim. Doi fahu. Terus yang ketiga. Fal yakul khairan awli yasmud. Berkata baik. Atau kalau enggak bisa berkata baik. Bagi apa di dia. Itu uniknya Islam itu apa? Mas Dwi. Uniknya Islam itu tidak pernah membolehkan umatnya. Terdikte oleh sosial Mas Andri. Enggak boleh. Tapi hanya terdikte oleh ketentuan Allah dan Rasul. Jadi Allah cara ngentikan. Kalau kamu iman kepada Allah dan Rasul. Iman kepada Allah artinya apa? Allah memerintahkan kita berbuat baik sama tetangga. Sama tamu. Maka lakukan itu. Sekali tidak demi Allah dan Rasul. Berarti Anda didikte oleh hukum sosial. Kalau tetangga baik ya kita baik. Kalau dia buruk ya kita ikut buruk. Itu artinya apa? Kita tidak didikte oleh hukum Allah dan Rasul. Tapi didikte oleh hukum apa? Sosial. Islam itu agama yang hubungannya manusia itu dengan Allah. Bukan dengan sosial. Sehingga ketika baik sama tetangga pun itu karena perintah Allah. Sehingga kalau suatu saat kecewa. Tendaga kita itu kurang ajar misalnya. Ya kita tetap nyaman saja. Karena kita baik itu atas perintah Allah. Makanya masyur di kalangan alih hadis. Ada dawe nabi. La takunu imma'atan. Takuluna in ahsanan nas ahsanna. Wa indolamuna dolamna. Kamu jangan jadi orang yang didikte sosial. Kalau orang baik kamu baik. Kalau orang buruk kamu ikut buruk. Kita namanya orang yang tidak punya prinsip. Tapi wala kinwatinu anfusakum kata Rasulullah. Kuatkan prinsip kamu. Jika manusia baik kamu akan baik. Dan manusia ketika buruk kamu pun tetap ingin baik. Nah dengan demikian itu berarti kebaikan kami itu atas perintahnya Allah dan Rasul. Bukan atas nama sosial. Sehingga misalnya ada orang birul waliden. Ibunya bawahnya cerewet. Mbahnya cerewet. Ya tetap baik. Tapi kalau kamu didikte sosial. Sekali ibu kamu bawel. Toh males lah ketemu ibu bawel. Ini berarti kamu belum didikte Allah dan Rasul. Tapi didikte itu hukum apa? Sosial. Sehingga untuk menutup apa. Mau itu ini. Saya sering cerita di mana-mana. Di kitab pihak itu ada cerita. Ada seorang pemuda yang kurang ajar sekali itu. Ada giyai dipanggil. Pak Yai silahkan ke rumah saya. Ya kira-kira sekarang mungkin 500 meter datang. Setelah sampai depan rumahnya. Sudah Pak Yai saya tidak punya kebutuhan sama kamu. Itu giyai-nya senyum, rilek. Setelah sampai rumahnya dipanggil lagi. Pak Yai mohon ke rumah saya. Giainya ke situ lagi asik. Terus setelah sampai rumah. Rumahnya pemuda tadi. Sudah pulang aja saya tidak butuh kamu. Sampai tiga kali. Dan giyai-nya itu asik, ceria. Pemuda itu kagetnya bukan main. Kenapa Pak Yai tidak tersinggung. Kalau marah senyum-senyum. Cong katanya orang Jawa ini. Ini cerita di Ihyak. Saya itu senang sekali nuruti perintah Allah. Allah menghentikan. Saya disuruh hormat tetangga. Kamu tetangga saya. Dan saya alhamdulillah bisa nuruti. Kharap kamu. Disuruh ke kamu, saya ke kamu. Dan sekarang kharap kamu. Saya pulang, ya saya pulang. Syukur sekali hari ini saya bisa nuruti perintah Allah sampai tiga kali. Mangis pemuda itu. Loh kalau kamu kan kamu tampar. Ini kan pelecehan. Itu kan kurang ajar betul. Giai digambar. Tapi wali-wali itu. Tidak berpikirannya tidak seperti itu. Kalau kamu tidak wali. Ya memang aneh pikiran itu. Tapi yang benar itu. Jadi lewat ngaji ini. Saya mohon dah. Semua teman-teman yang di BI. Maupun seluruh kita. Seluruh kita. Akhlak itu nomor satu. Dengan makna. Tapi setelah kepastian hukum. Salah lagi. Setelah kepastian apa? Hukum. Jadi misalnya senyum itu sunat. Karena kita merayu mitra bisnis. Untuk bisnis yang halal. Tapi kalau bisnis kita bodong. Ya semua orang ingin nipu kan ya pasti. Senyum lah. Berarti yang kepalanya besar ya orang-orang penipu. Karena senyumnya lebih sering. Timbangnya enggak nipu. Jadi artinya akhlak itu menemukan momentum sebagai ibadah setelah ada kepastian hukum apa? Halalnya. Tapi kalau enggak ada kepastian hukum halalnya. Ya ini senyum itu dievaluasi tadi. Misalnya orang rayu juga harus senyum. Orang nipu juga harus senyum. Ini yang mungkin banyak diabehkan. Saya kira demikian. Dan mohon maaf. Karena sebetulnya kalau andekan tadi jalannya normal. Mungkin saya enggak terlambat. Itu kan banyak lubang-lubang karena. Itu biasanya kan karena hujan. Tapi ya saya suka tetap terlambat. Biar keren pernah nunggu kiai. Jadi kalau dalam teori agama itu sama kok. Sholat. Nabi itu pernah sholat isa itu setengah tiga. Setengah tiga dini hari. Sholat biasanya kan beliau suka awal waktu. Terus ketika sholat tanya kata Nabi. Malam ini spesial. Karena kamu lama sekali nunggu apa? Sholat. Enggak semua orang malam ini bisa menunggu apa? Sholat. Jadi artinya. Bawaannya itu nunggu kebaikan. Jadi diantara trik ya. Trik atau resep khusnul khotimah. Ya ini sebagai penutup ngaji. Resep khusnul khotimah. Nah itu innawaha ta'ala yubahi ma'ala ikatahu. Allah membanggakan kita. Yubahi bikum ma'ala ikatahu. Allah bangga dengan kita. Di antaranya apa mas sendiri? Umatnya Rasulullah s.a.w. Itu kalau habis subuh. Ditanya. Ngapain kamu hidup? Nunggu sholat duhur. Ngapain kamu hidup sholat duhur? Nunggu sholat asar. Sehingga kita ini menunaikan fardu yang diwajibkan Allah. Dan menunggu datangnya fardu yang lain. Jadi orientasi kita. Faijirotuhu ilah wah. Para suri. Tapi kalau kita orientasinya mapan. Kenapa kamu hidup? Sama umati setelah mapan. Sama umati setelah jabat. Ini kan berarti perjalanan kamu ilah dunia. Orientasi kamu dunia. Faman karat hijirotuhu ilah dunia. Awim ro'atin yang gihuwa. Ba'jirotuhu ilah mahajaruh ilah. Tapi kalau kamu niatnya. Kenapa kamu berani hidup? Supaya bisa sholat. Supaya bisa ibadah. Berarti perjalanan kamu hanya menuju poh dan persen. Sehingga di antara alamat khusnul khotimah adalah. Orang setiap sudah melakukan satu kebaikan. Berani hidup karena berharap. Bisa melakukan kebaikan yang lain. Jadi dari satu kebaikan. Rutenya menuju kebaikan yang lain. Ya saya kira demikian. Dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.